Aja Panen lagi Kadang-kadang masih kecil gini udah moncong Karena Banyak dan ini teman-teman Kalau dia masih tumbuh gini Kayak gini Atau kayak gini Kayak gini nih Masih belum panen ini Karena ini kan belum ada kelihatan moncongnya Oke teman-teman Masih bersama channel Bangka Petani Buda Jadi kita udah Kita mau meroses ini Proses pengomposan teman-teman ya Jadi untuk tahap awal ini kita Basahin terlebih dahulu media jeraminya Yang masih kering seperti ini Nanti kita basahin Kayak pompa air diesel teman-teman ya Nah itu pakai pompa air Karena kita sumburnya Agak Dangkal teman-teman ya Jadi ini kita pakai pompa air Nanti kita Atas Kita Basahin diatasnya Sekitar 1 jam 2 jam teman-teman ya Untuk membasahin semuanya ini Untuk satu kumbung Jadi teman-teman Sebelum teman-teman Melakukan proses ini Untuk Kumbung ukuran 6 meter Kali 4 meter Ya Dengan Lebar Itu kurang lebih 60 sentian ya Itu Untuk lebar Kesan lebarnya Medianya yang sebelum Sebelum kita basahin teman-teman ya Itu lebarnya itu Sekitar 3 meteran Untuk lebarnya Dan panjangnya sekitar 5 meter Untuk lebarnya sekitar 5 meter Eh maksudnya Lebarnya 3 meter Dan panjangnya itu sekitar 5 meteran Ya Dan untuk tingginya nanti Setelah dibasahin ya Setelah dibasahin Baru kita ketahui Tingginya berapa Untuk volumenya Untuk satu kumbung itu ya Tingginya itu sekitar 95 sentimeter Sampai 100 Sentimeter ya Jadi kita basahin Seperti ini Nanti sambil kita injak-injak Ya Ini sekitar kurang lebih Kalau Satu jam sampai dua jam Tergantung Bahasa media Nanti ya Oke ya Sambil kita injak-injak Seperti ini Ini paling baru 80 sentian Nanti kita tambahin lagi Di atasnya Sampai Nanti Pasahnya itu sekitar 90 senti sampai 100 senti lah Satu meter Jadi untuk Tahap pembasahnya Sudah selesai ya Selanjutnya kita tutup Pakai terpal Seperti ini Baru kemudian Nanti kita biarkan Selama 4 hari Teman-teman ya 4 hari Baru kita balik Dan kita campur Kabur pertanian Atau Kabur teman-teman ya Dolomit Nah Setelah 4 hari Baru kemudian Dibalik Kemudian ditutup Kemudian ditutup lagi Seperti ini ya Sambil dibasahi Sebelum ditutup Nanti ya Baru kemudian Di hari ke-8 Kita masukkan ke dalam kumbung Teman-teman ya Oke teman-teman langsung aja Kita tutup ya Oke teman-teman Sudah selesai Kita tutup ya Untuk Komposernya Jeraminya Jadi kita tutup Seperti ini Baru nanti kita biarkan Selama 4 hari itu ya Kemarin sudah kita Tutup selama 4 hari Untuk media jeraminya Kali ini kita Mau balik Di hari ke-4 ini ya Kita balik Yang atas Kita taruh bawah Dan yang Bawah kita taruh atas Atau mungkin Kita campur Seperti itu Biar nanti Matangnya merata Teman-teman ya Ini teman-teman ya Untuk bahan-bahan Yang kita perlukan Itu Kapur pertanian Teman-teman ya Biasanya kita pakai Kapur bangunan Cuman kali ini Produksinya Yang Di pabriknya itu Sedang gak produksi Jadi kita beli Kapur pertanian Teman-teman ya Ini Ya Oke Baru kita Tata Nah Fungsi dari Apa ya Di awal-awal Seperti ini Biar amonia Yang ada Dalam Sini Itu Hilang Karena Itu Sumber Dari Jamur liar Atau Kaprinus Yang akan Tumbuh Nanti Berawannya Dari Amonia Yang Gak bisa Keluar Selesai Untuk Pembahasannya Ya Habis ini Kita Tutup Kita Tutup Pakai Terpal Ini Habis Setelah Tutup Pakai Terpal Kita Tunggu Sekitar Empat Harian Teman Teman Ya Baru Nanti Kita Masuk Kedalam Kumpung Ya Udah Sebagian Kita Masukkan Yang Bagian Atas Kita Masukkan Terlebih Dahulu Baru Kemudian Nanti Yang Krak Bagian Bawah Baru Kita Selesaikan Kita Praktek Kita Perlu Ini Teman Teman Ya Ceker Ini Untuk Karena Ini Panas Karena Ini Panas Banget Jadi Harus Kita Pakai Ceker Dulu Pakai Ceker Dulu Oke Teman Teman Jadi Kita Awar Awar Seperti Ini Biar Yang Menggumpal Itu Bisa Menyebar Karena Kalau Kita Biarkan Menggumpal Itu Nanti Amunia Yang Ada Dalam Gumpalan Tersebut Nah Seperti Ini Amunia Yang Ada Gumpalan Ini Ini Nanti Menyebabkan Tumbuhnya Caprinus Atau Jomur Liar Teman Semuanya Perlu Kita Pisah-pisahkan Ini Kita Tata Seperti ini Nah Jadi Untuk penataan Seperti ini Teman-teman 50 cm Untuk Ketinggian Ini Baru Nanti Setelah Kita Siram Air Dia Akan Mimpas Sekitar Masih 45-50 cm Ya Untuk penataannya Seperti ini Untuk Medias Seram Ya Nah Untuk penataan Teman-teman Diusahakan Itu Yang Atas Terlebih Dahulu Setidaknya Itu Sudah Berapa Persen Gitu Yang Atas Ini Karena Kenapa Karena Nanti Itu Yang Kalau Yang Bawa Dulu Itu Nanti Yang Atas Itu Panas Banyak Makanya Kalau Yang Atas Dulu Otomatis Panas Itu Di Atas Habis Itu Kita Mulai Kebawa Kebawa Yang Bawa Ini Lebih Dingin Daripada Yang Atas Ya Kemarin Itu Adalah Proses Pemasukan Media Jadi Kali Ini Kali Ini Mau Pemadatan Dan Pembahasan Media Jadi Sebelum Nanti Kita Sterilisasi Kita Penuhin Dulu Air Dan Sekalian Kita Cuci Barangkali Ada Kotoran Kotoran Atau Tanah Yang Ikut Naik Ke Kumbung Atau Kerak Sehingga Nanti Perlu Kita Basahin Biar Dia Larut Dan Hilang Jadi Ini Teman Teman Keluar Segini Air Jadi Basahin Itu Dari Atas Kalian Kita Juga Membersihkan Kumbung Ya Teman 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 Nanti Itu Bukan Cuman Ceramian Yang Kita Basahin Tapi Di Hinding Hinding Nya Juga Kita Semprot Semua Barangkali Nanti Ada Jamur Jamur Liar Atau Spora Yang Lain Spora Jamur Liar Bisa 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 Ikut Hanyut Di Air Nah Jadi Kita Basahin Dulu Seperti Ini Baru Kita Pukul Seperti Ini Kita Padatkan Ya Ini Keru Jadi Kadang-kadang Ada Tanah Dan Sebagainya Yang Ikut Ya Nah Seperti Ini Kadang-kadang Ada Tanah Yang Ikut Nah Lalu Sudah Kita Padatkan Seperti Ini Ya Yang Bagian Bawah Itu Juga Kita Semprot Teman-teman Ya Atau Ini Ya Sekian Cara Pembahasan Dan Pemadatan Media Karena Ini Sangat Perlu Banget Dalam Bediah Jawa Perang Dulu Kita Tanpa Menggunakan Metode Ini Hasilnya Kurang Maksimal Dan Setelah Kita Pakai Metode Ini Hasilnya Lumayan Bagus Mau Masuk Tahap Untuk Sterilisasi Teman-teman Jadi Gumbung Yang Sudah Kita Basahin Air Kemarin Habis Ini Baru Kita Sterilisasi Sterilisasi Atau Basah Jamurnya Itu Pasteurisasi Teman-teman Sebelum Teman-teman Melakukan Pembakaran Sterilisasi Jadi Teman-teman Pastikan Kumbung Dalam Kumbung Itu Tertutup Rapat Seperti Ini Jadi Jangan Sampai Ada Bocor Makanya Ini Kita Kasih Terekat Biar Sampai Bocor Karena Kalau Ini Bocor Nanti Apa Namanya Kalau Ini Bocor Nanti Suhunya Tidak Bisa Maksimal Jadi Untuk Sterilisasi Itu Membutuhkan Suhu Sekitar 60-70 Deraja Celsius Mungkin Kalau Pakai Jerami Itu 60 Deraja Celsius Itu Udah Bagus Dan 60 Deraja Celsius Itu Harus Berdahan Kurang Lebih 5 Jam Jadi Mulai Terhitung Ketika Suhu Kumbung Suhu Dalam Kumbung Itu 60 Deraja Celsius Itu Berhitung Satu Jam Dua Jam Tiga Jam Empat Jam Sama Lima Jam Jumlah Pertahan Selama 60 Deraja Celsius Ya Nah Itu Teman Teman Ya Untuk Pegatawan Ya Teman Teman Oke Langsung Kita Praktikan Jadi Jangan Seperti Ini Ya Jadi Jadi Bahan Baku Bahan Bakarnya Itu Teman Teman Bisa Pakai LPG Gas LPG Itu Ya Juga Bisa Pakai Ini Juga Kayu Karena Kebetulan Kita Ini Dekat Dengan Kayu Dan Limba Kayunya Banyak Jadi Kita Manfaatkan Pakai Kayu Saja Kita Tunggu Nanti Disampai Suhu Itu 60 Jadi Ini Masih Sekitar Suhu 50 Kita Cek Tadi Termometernya Jadi Nanti Kita Tunggu Sampai 60 Biasanya Itu Kalau Pagi Andainya Kita Nyalain Jam 10 Biasanya Kurang Lebih Kita Selesai Sekitar Jam 8 Atau Jam Sembilanan Malam Itu Biasanya Kita Namanya Jadi Nanti Kita Tunggu Aja Karena Kita Tunggu Biasanya Sampai Malam Teman-teman Oke Teman-teman Itu Tata Cara Untuk Sterilisasi Teman-teman Untuk Pasteurisasi Gumpung Jawur Merang Jadi Kalau ada Teman-teman Bertanya Kalau Seandainya Nggak Desterilisasi Bisa 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 Juga Cuman Kemungkinan Kalau Untuk Skala Besar Ini Saya Serangkan Untuk Desterilisasi Karena Takutnya Itu Karena Kita Skala Besar Ada Jam Jam Liar Yang Tidak Kita Ketahui Tidak Bisa Kita Kontrol Kontrol Masuk Ke Tahap Tebar Bibit Teman-teman Jadi Kemarin Kita Sterilisasi Dan Tadi Pagi Kita Buka Tadi Pagi Udah Kita Buka Jendelanya Pagi Pagi Sekali Udah Kita Buka Jendelanya Dan Suhu Dalam Kumbung Juga Udah Mulai Turun Jadi Kita Masuk Tahap Tebar Bibit Jadi Kalau Suhu Dalam Kumbung Dan Luar Kumbung Hampir Sama Tandanya Bahwa Suhu Sudah Mulai Bagus Dan Mulai Bisa Kita Tebar Bibit Teman-teman Ini Kita Mau Tebar Bibit Kita Kita Pake Bibit Ini Putih Putih Muselium Nya Udah Mulai Kelihatan Disini Putih Putih Nah Disini Kita Tentang Plastik Nah Lebih Jelas Untuk Muselium Teman-teman Ya Ini Muselium Bisa Kelihatan Ya Selanjutnya Kita Hancurkan Seperti Ini Ya Jadi Ini Tadi Udah Kita Buka Kurang Lebih Sekitar Empat Jaman Atau Lima Jaman Kurang Lebih Jadi Beda-beda Tergantung Kumbung Dan Lingkungan Sekitar Teman-teman Untuk Penurunan Suhu Dalam Kumbung Jadi Tadi Pagi Udah Kita Buka Pagi Pagi Sekali Dan Suhu Udah Mulai Turun Jadi Seperti Jadi Ketika Teman-teman Buka Itu Cendela Kemudian Yang lain Sebagainya Itu Juga Dibuka Biar Cepat Teman-teman Ya Kita Tebar Jadi Seperti Ini Untuk Penebarannya Setelah Kita Tebar Baru Kita Pukul Seperti Ini Biar Cepat Nempel Kedalam Media Teman-teman Nah Selain Disini Kita Juga Ngasihnya Di Bagian Bawah Sini Ya Bagian Bawah Sini Biar Nanti Banyak Tumbuh Disini Nanti Hasilnya Semoga Maksimal Jadi Biasanya Itu Banyak Sekali Yang Tumbuh Disini Bagian Bawah Ini Namanya Kalau Baso Sundanya Daerah Sunda Itu Namanya Gayoran Teman-teman Kalau Disini Gerondolan Kalau Kita Sebut Untuk Tebar Bibit Sudah Selesai Baru Kemudian Kita Tutup Ya Pintunya Kita Tutup Seperti Ini Ya Kemudian Jadi Ini Kita Biarkan Kita Tutup Selama Kurang Lebih 6 Hari Atau 7 Hari Karena Ini Kita Tutup 5 Sama 6 Hari Atau 7 Hari Tergantung Nanti Pertumbuhan Misalium Teman-teman Kali Ini Kita Mau Lihat Kondisi Misalium Teman-teman Ya Karena Kemarin Sudah Masa Inkubasi Teman-teman Ini Misalium Yang Putih-putih Ini Adalah Misalium Jadi Memang Agak Panas Jadi Misalium Ini Agak Tebal Teman-teman Dan Yang Atas Juga Itu Banyak Untuk Misalium Itu Teman-teman Bisa Dilihat Yang Putih-putih Kayak Sawang Itu Adalah Misalium Teman-teman Jadi Misalium Setelah Misalium Nanti Akan Tumbuh Pindah Atau Rintisan Setelah Tumbuh Rintisan Nanti Akan Tumbuh Jamurnya Teman-teman Kalau Sudah Keluar Rintisan Kali Ini Kita Mau Lihat Kondisi Rintisan Teman-teman Apakah Sudah Mulai Tumbuh Rintisan Atau Belum Karena Di Video Sebelumnya Misalium Cukup Tebal Teman-teman Teman-teman Cukup Teman-teman Tebal Jadi Biasanya Kalau Rintisan Agak Tebal Itu Apa Maksud saya Ketika Misaliumnya Mulai Tebal Dan Agak Tebal Itu Proses Pertumbuhan Pertumbuhan Rintisan Itu Agak Lama Teman-teman Makanya Kita Cek Di Dalam Ada Tumbuh Atau Belum Seperti Itu Teman-teman Nah Ini Sudah Mulai Tumbuh Rintisan Teman-teman Sudah Mulai Besar Rintisannya Ini Kelihatan Banget Ada Juga 123 Yang Sudah Besar Teman-teman Ya Cuman Belum Siap Untuk Kita Panen Teman-teman Ini Rintisan Yang Putih Putih Ini Nanti Semoga Jadi Semua Dan Misalnya Ini Juga Masih Tebal Itu Menandakan Bagus Teman-teman Kita Sudah Masuk Tahap Panen Kita Mulai Proses Panen Kita Pilih Dulu Ini Pisaunya Disini Kita Potong Yang Bawa Kita Usahakan Jangan Sampai Goyang Jangan Sampai Goyang Yang Keras Untuk Medianya Memang Agak Lama Cuman Itu Efeknya Tadi Kita Masukkan Dalam Sini Tuing Kita Panen Lagi Kalau Bisa Pakai Tangan Lebih Cepet Langsung Kita Ambil Cepet Kayak Gini Saya Contoh Ini Karena Ini Tidak Begitu Ada Saya Contoh Dengan Tangan Biasa Tinggal Kita Masuk Jari Kita Gini Dia Lebih Cepat Nah Ini Dia Kalau Seperti Ini Sudah Mulai Keluar Moncong Di Atas Ini Tandanya Sudah Masuk Waktu Panen Nah Kalau Biasanya Masih Belum Ada Moncong Segini Mas Itu Masih Belum Masuk Stadia Panen Kalau Sudah Ada Moncong Yang Gini Berarti Kita Sudah Mulai Masuk Stadia Panen Ini Kalau Nggak Dipanen Besok Lusah Bisa Sudah Mekar Ini Besok Besok Sore Sudah Mekar Ini Kalau Sudah Mekar Itu Biasanya Ya Masuk Start Anilah Kalau Digridkan Masuk PS Masuk Yang Jelek Masih Enak Rasanya Cuma Kenyalnya Sudah Sudah Berkurang Kita Masuk Kesini Kita Panel Lagi Sudah Ini Kalau Pakai Tangan Memang Lebih Cepet Daripada Pakai Pisau Lebih Lama Kalau Pakai Pisau Cuma Ya Itu Tadilah Karena Pertumbuh Ini Agak Bagus Jadi Kita Jaga Kita Hati Hati Biar Nanti Bisa Panen Lagi Kadang-kadang Masih Kecil Gini Udah Moncong Karena Banyak Dan Ini Teman-teman Kalau Dia Masih Tumbuh Gini Kayak Gini Atau Kayak Gini Kayak Gini Masih Belum Panen Ini Karena Ini Belum Kelihatan Moncong Belum Bisa Kepanen Tapi Jangan Disentuh Kalau Kita Sentuh Dia Akan Mati Karena Jamur Ini Sensitif Banget Oke Kita Masukkan Ambil Lagi Ini Kalau Ganteng Gini Kita Ambil Dua-duanya Biarpun Masih Belum Waktunya Panik Satunya Tapi Kalau Satunya Sudah Moncong Bagusnya Kita Panen Biar Apa Biar Nanti Nggak Mati Kalau Otomatis Kalau Kita Panen Dia Akan Kesanggul Atau Goyang Kita Panen Lagi Kita Usah Berhati-hati Ya Akutnya Nanti Jamur Sebelahnya Mati Kan Pergi Juga Kita Harus Dapat 200 Kilo Malah Dapat 150 Nanti Banyak Cuma Milinya Ini Kalau Semih Akan Lebih Mudah Kalau Semih Tinggal Kita Potek Potek Ini Gak Udah Pake Ini Pun Jadi Karena Ini Merang Putih Karena Terlalu Banyak Cahaya Jadi Warnanya Hitam Waduh Patah Patah Teman Teman Gak Bapak Masih Laguin Tapi Masuk Kedalam Kategori PS Belum Super Bapak Bapak Oke sahabat petani, hari ini kita panen lumayan banyak Jemur merang kita lumayan banyak panennya Ini panen hari pertama, tadi pagi sudah dapat empat ginian Empat wadah lah, wadah buah, empat buah ini kita sudah dapat empat tadi, empat keranjang ini Nah sekarang dapat dua keranjang, cuma sebagian sudah kita bawa pulang Untuk kita storekan Hari ini kita memang dapat segini lumayan banyak Jadi ini bisa kita lihat Cuma saking banyaknya sampai kita kualahan panennya, sehingga meker kayak gini Nah, harusnya kan masih bulut-bulut kayak gini ini bagus nih Kita gunakan pisau karena biar enggak, nah ini kan bagus Satu keranjang ini, kalau penduni, biasanya itu cuma 5 kg, tapi ini 6 kg berat Berarti bagus banget ini jamutnya Kemudian kita bersihkan Yang kayak gini nih, kita bersihkan dulu Baru nanti kita storekan ke pembeli-pembeli kita Oke, kita bersihkan dulu Di kubuk sana atau di obuk luar Oke, sahabat petani Ini kita masuk ke tahap pembersihan setelah kita panen tadi Kita bersihkan kotoran-kotoran yang ada di sini Kemudian nanti kita storekan Nah, ini kita bersihkan Medianya Ini nih Kita bersihkan Ini kecil-kecil, jadi harus kita Kecil, terus menggerompol Jadi harus kita panen Karena kalau tidak kita panen, kita sentuh Dia bisa mati nantinya Kita bersihkan Yang besar Ini kita bersihkan Jadi nanti biar pelanggan kita itu seneng Kalau bersihkan Mereka gak begitu repot-repot Akhirnya mereka beli lagi Nanti kalau sudah kita masuk ke tahap Trik pemasaran dan lain sebagainya Pengolahan dan lain sebagainya Makanya tetap Like dan subscribe channel kami Bangga Petani Mudah Dan jangan lupa Share Ke teman-teman kalian Semoga channel ini Bermanfaat Dan banyak orang belajar dari channel ini Oke Terima kasih